Halo rekan-rekan, apa kabar? Ketemu lagi di channel saya. Hari ini hari Minggu tanggal 21 Juli. Saat ini saya lagi berada di kota Vanganui. Lagi bawa anak saya kejuaraan Tekono lagi. Mungkin rekan-rekan banyak nanya, wah anaknya kejuaraan lo ya sering ya. Saya gak bisa kata apa, itu passion dia. Salah satu alasan mengapa kami, saya dan keluarga pindah ke New Zealand karena ini. Jadi supaya anak saya bisa memilih apa yang menjadi passion dia. Di New Zealand ini dia gak bagus akademik, tapi di sport dan seni. Dan itu di-recognize. Sekolah pemerintah itu mau recognize bakat-bakat seperti itu. Dan juga ya dia passion di sini dan kami sebagai orang tua ya. Apa saya terutama akan sangat mendukung ya. Sebenarnya gak cuma di taekwondo, misalnya dia passionnya di mana. Misalnya dia suka melukis, suka nari, saya pun akan mendukung ya. Oke, saya tidak tahu apakah sempat atau tidak kami menjelajahi kota Vanganui. Tapi nanti ya saya akan coba ya, kalau ada waktu senggang, saya akan coba. Mungkin kalau lagi break, saya akan coba keluar, kita lihat-lihat ya. Oke, kita lihat. Oke, pertama saya akan kasih tunjuk seperti apa dia punya, apa sport centernya. Ya, ini sport centernya rekan-rekan. Ada beberapa ini ya, beberapa gedung. Nah, ini gedung. Ini untuk, kalau gak salah, Badminton ya. Badminton, nah namanya adalah, sorry kegedean, saya katakan ini ke Springfield Stadium. Yo, aduh, ini silau sekali ya, rekan-rekan. Kita jalan. Ini semua, mereka lagi, udah kumpul, udah lagi persiapan. Ya, lagi pemanasan. Silau sekali. Mataharinya hari cerah, rekan-rekan. Saya ke pinggir dulu, karena ada mobil. Oh, maaf, kesan dulu. Nah, sebelah sana itu adalah, saya berusaha, nah itu adalah kolam renang, splash ya. Nah, itu adalah mungkin pusat kota ya, ujung sana ya. Sekarang rekan-rekan, kita lihat sebentar, sebelum saya masuk lagi. Nah, ini ada apa, untuk gedung gimnastiknya ya. Untuk dewasa dan anak-anak. Ini juga bisa di, apa, bisa disewa untuk, ya, kalau ada pesta ulang tahun, atau ada group accommodation, seperti itu. Seperti itu ya. Nah, ini, saya beli sedikit ya. Nah, ini dia punya, mungkin pusat kota ya, dari sana, atau perumahannya. Ya, saya juga nggak tahu. Oke. Ya, ini kita di sini nih. Kalau misalnya, ini kejuaraannya. Oke deh, saya masuk dulu rekan-rekan. Kita lihat yuk. Ini nggak gede ya, karena mungkin, apa yang ikut juga nggak banyak, sebutnya, kita kejualan round robin. Round robin itu seperti, apa ya, setengah kompetisi. Ya, kejualan setengah kompetisi. Nah, ini dia. Keadaan dalam, ini ya. Oke, sudah dimulai ya. Cuma anak saya mungkin belum. Ini black cat panel dulu, mereka mulai. Oke deh, rekan-rekan. Sampai di sini dulu. Ya, saya harus bantu anak saya persiapan. Nanti akan selanjutkan lagi. Ya, rekan-rekan ini kita baru saja selesai makan. Kejualan Rada Polar. Ini di pusat, mungkin town centernya ya. Apa? Saya nggak sempat jalan-jalan, karena hujan ya, rekan-rekan. Cuasanya nih, mendung baru kelar hujan. Kita juga mau langsung pulang, karena udah kesorean. Nanti mungkin, next time, kalau ada kesempatan, coba muter-muter di daerah sini. Ya, ini lagi on the way back to Auckland. Ini masih di, city center ya. City center ya. City center. City center-nya, pengenuhi. Sampai setengah sembilan lah perkiraan. Mudah-mudahan tidak meleset ya. Jadi nggak bisa waktu istirahat. Karena besok, harus kerja lagi, harus, 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 semoga nggak fogging. Oke. Oke. Kali ini tuh kita, walaupun kamu ini, tapi, nggak kesel bawaannya. Kenapa nih anak? yang mau nyebrang? Ayo, nyebrang. Ayo, nyebrang. Ayo, nyebrang. Ayo. Selamat menikmati. Lew. selamat menikmati 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 si Zoe selamat menikmati selamat menikmati